Sobat belajar, kali ini Anda berjumpa dengan saya, Ari Wastujadmiko, dalam JB Sport and Research Praner. Kecintaan pada batik membuat Ibu Tuliswati fokus mengembangkan usaha kerajinan batik jemputan di wilayah Tahunan Umbul Harjo. Memulai usaha sejak 13 tahun yang lalu, kini brand daya batik dan jemputan milik Ibu Tuliswati semakin berkembang dan mampu menyerah banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, desain dan varian motifnya pun terus dikembangkan sehingga makin menarik minat pecintanya. Berikut berita selengkapnya. Halo Sobat belajar, kali ini tim JBTV berkesempatan untuk mengunjungi demo disbatik dan jemputan di Jalan Soga, Yogyakarta. Wah penasaran gak sih kamu Sobat belajar bagaimana jemputan ini bisa menjadi peluang usaha dan bisa bikin kamu sukses? Proses pembuatan jemputan memang tergolong agak rumit. Kalau kata Mbak Tuliswati, owner dari jemputan ini membuatnya harus dengan cinta. Mulai dari pencelupan dalam waterglass, pewarnaan pakaian hingga penjemuran. Baik Sobat belajar, masih di Diamodis, batik dan jemputan dan saya sudah bersama dengan owner Diamodis. Siapa lagi kalau bukan? Mami Tulis. Halo Mami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, ini sehat ya Mami ya. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Tadi saya sudah lihat-lihat ya Mami dan ini yang saya pakai. Ini apa ini Mami? Itu adalah topi pantai. Topi pantai, berarti abis ini kita ke pantai ya Mami? Tapi kita gak ngomongin itu ya Mami. Jadi bagaimana sih Mami mengembangkan usaha di Diamodis, Batik dan Jemputan ini Mami? Kita mengembangkan dari nol ya. Dari nol kemudian usaha itu harus dicintai, harus disayangi, kemudian digeluti dengan telaten, ketelatenan dan selalu berinovasi. Selalu berinovasi. Dan mungkin untuk para pelajar biar semuanya ini bisa berwira usaha seperti Mami Tulis ini bagaimana sih Mami? Pelajar harus punya inisiatif atau punya keinginan untuk berwira usaha yang tidak sama dengan yang lain. Seperti bikin jemputan tetapi jemputannya tidak sama dengan yang lain. Punya Bu Tulis ini jemputannya tidak sama dengan yang lain. Jadi harus punya inovasi, punya desain yang beda dengan yang lainnya. Kemudian punya kreativitas untuk mengembangkan usaha dengan rasa cinta dan sayang kepada usahanya masing-masing. Baik, intinya adalah made with love ya Mami ya. Sudah berapa lama Mami mendirikan Diamodis, Batik dan Jemputan? Usaha saya ini sejak 2010. 2010 pasti sudah banyak ya jatuh bangunnya ya Mami ya. Lalu apa harapan dan juga mungkin motivasi untuk para pelajar yang menyaksikan JB Spot dan Research Planner ini? Oke, para pelajar harus tekun ya. Tekun belajar dulu, kemudian apa yang di ilmu yang dituntut harus dipelajari dengan betul dulu. Kemudian baru nanti berwira usaha cita-citanya apa. Harus dari nol kemudian dikembangkan dari sedikit demi sedikit. Kemudian dicintai dan berinovasi, jangan lupa itu menjadi utama untuk membedakan produk yang lain dengan yang lainnya. Baik, Mami habis ini saya mau lihat-lihat pekerjaannya seperti apa ya Mami ya. Dari awal prosesnya nanti seperti apa warnaannya. Boleh ya Mami ya, siap ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mami tulis dan juga sobat belajar semuanya. Saya Ria Pernama Sari dari Dea Modis, Batik dan Jemputan, melaporkan. Jemputan yang dirintis dari tahun 2010 ini sampai saat ini sudah survive dan mempunyai 10 karyawan. Yang tidak kalah penting, sobat belajar juga harus belajar pemasaran dari Dea Modis ini yang menggunakan digital marketing melalui manajemen branding di sosial media. Baik sobat belajar, kembali lagi di JBSport and Research Trainer bersama Ria Pernama Sari. Dan kali ini saya sudah berada di Dea Modis, Batik dan Jemputan. Nah, sudah terlihat kan? Cantik sekali bukan? Namun saya tidak sendiri. Sudah bersama content creator dari Dea Modis ini ada Mbak Wilda Amel. Hai Mbak Amel. Halo Mbak. Mbak Amel, sudah berapa lama sih di sini? Dua bulan ya. Dua bulan tapi sudah oke banget. Nah, kalau untuk Mbak Amel sendiri sebagai content creator ini menanggapi seperti apa sih untuk pelajar juga ini? Biar belajar juga bagaimana mempromosikan atau nge-branding Dea Modis ini ke sosial media nih Mbak. Ya, buat pelajar sekarang kalian harus tahu kalau misalnya kalian punya usaha itu wajib banget kalian gunain sosmed sebaik-baiknya buat promosi produk kalian. Terus sejauh ini apa saja sih yang dibikin kontennya nih Mbak Amel? Kalau di sini biasanya bikin video ataupun random video TikTok gitu biar FYP juga, terus Reels IG, kadang juga diposting di WA, tapi WA yang khusus untuk admin kayak gitu Mbak. Oke, nah mungkin untuk mengedukasi para pelajar juga bagaimana sih biar nggak takut-takut nih bikin konten? Ya, percaya diri aja terus ngikutin hal-hal yang lagi tren, pokoknya kreativitas itu dibutuhkan kayak gitu. Oke, sejauh ini suka banget nggak sih di Dea Modis ini seperti apa sih perasaannya Mbak Amel? Senang banget sih di sini bisa gabung di Dea Modis itu asik banget, semua orangnya baik-baik, karyawannya baik, apalagi bosnya baik. Harapan dari Mbak Amel sendiri? Harapannya semoga Dea Modis ini makin maju, terus berkembang, terus banjir orderan ya tentunya. Ya sih, itu aja harapannya. Makasih banyak Mbak Amel dan juga Sobat Belajar kembali lagi di JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Gimana Sobat Belajar? Seru banget kan usaha jemputan ini? Ayo persiapkan dirimu menjadi wira usaha muda yang mempunyai unique selling point ya. Tetap saksikan JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Demikian Sobat Belajar laporan tim JBTV dari Dea Batik dan Jemputan. Nantikan informasi seputar dunia olahraga dan entrepreneur hanya di JB Sport and Researchpreneur. JBTV, TV Pelajarnya Jogja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.